Terima kasih telah menonton! Gimana? Santri gelat? Hehehe Garing Hehehe Nah ini kita senang sekali ya, soalnya sebagai yang dulu pernah nyantri terus mendengar ada sebuah film yang distraderai oleh... Oliver Lee Hood Livy Chang Livy Chang Jadi ini penasaran... Pokoknya udah nonton ya? Nonton Nagi yang nanti Oke Brengsek Oke, langsung saja kita mulai nonton The Santri Aksi anda mempulksi yang anda. Jadi percaya dalam diri anda dan percaya dalamもverti anda. Santri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. jangan lupa. mah tersesat punggung Pada hari santri ini, enam yang terbaik diantara kalian akan terpilih untuk berangkat dan bekerja di Amerika Serikat. Buatlah negaramu dan agamamu bangga. Habisi dia. Ya Allah, kaburkan doaku untuk bisa meneliti dunia. Terima kasih. Silahkan terima kasih. Silahkan terima kasih. Silahkan terima kasih. Aku titipkan tasbih dan tulisan ini untukmu. Agar kamu selalu ingat Tuhan dan miliku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyid Akhil Sirot, Ketua Umum Pengurus Kusar Naktur Terung Ulama. Siang hari ini, datang ke kantor saya seorang sutradara Hollywood asli Blitar Jawa Timur Indonesia bernama Livi Cheng yang rencananya bersama Enwood Channel akan membuat film The Santri. Film, drama, action yang isinya mengandung nilai-nilai Islam yang santun, toleran, ramah, plural, dan Islam bawah budaya, akhlakul karimah, peradaban. Jauh dari Islam radikal, Islam ekstrim, apalagi Islam teror. Islam sebenarnya dari kata salam, salam, peace, damai, mabruk. Mudah-mudahan Allah mengenai kekuatan lahir batin, sukses, berkah untuk kita semua. Wallahumfaiqalakumatawarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi. Ya. Gimana, Kak? Ini santanya di pare-pare, bahasa Inggris. Pake-pare. Ini pare ya? Pare cuy. Tadi ada suaminya Arumi Basin. Oh ya, saya kenal lu. Oh kenal, kenal, kenal lu orang. Makanya mbak Basin lu. Ya, kalau Arumi Basinnya kena. Nah, maksudnya suaminya Emil Darjat. Tahu gak? Masih sederhana sama Tuan Emil. Ya, kamu tahu gak Emil? Enggak tahu. Emil Darjat itu. Tapi wakil gubernernya Jawa Timur? Wakil gubernernya. Ya, tak? Bagus lah. Kok malah bagus? Kok malah bagus? Ada wakil gubernur main film? Loh kan, siapa tahu, meluangkan waktu, bakatnya, acting. Kan diajari sama. Kamu jenis? Oh ya, saya kenal lu. Arumi Basin. Arumi Basin. Terus, apalagi gak yang menarik? Tadi ada itu, balapan kuda. Itu kalau di, santri asli itu, ngingung kuda tau gak sih? Jangan tahu. Lihara. Lihara kuda. Ya, enggak tahu ya. Kuda itu kan mahal. Enggak tahu kalau kuda, yang Jawa yang kecil-kecil. Tetapi kayaknya. Kudanya kan kecil bro. Deluk tau. Itu kan ada tadi. Kuda yang kecil. Jadinya gak gede-gede banget. Kalau gede banget ya, siapa ini? Yang jadi, pemeran, santri putrinya ini, ya enggak. Ketinggian lah. Ini santrinya yang, standar komedi itu ya? Siapa? Siapa sih? Siapa sih? Ya, 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 ya. ARAFAH! ARAFAH! Waktu itu ada nyamuk lewat. Teng-teng-teng-teng. ARAFAH! Bukan itu. Itu anaknya yang soal mancur. ARAFAH! Soal ARAFAH! Mirip. Mirip. ARAFAH! Bukan. Itu yang kuda. Yang kuda tadi. Yang kuda. Yang rada aneh ya, kalau sebagai orang yang pernah ngondok itu soal ini enggak ketemuan santri putra sama santri putri itu. Alah, kalau aku enggak tahu bolos. Ya, kan di tengah hutan. Oh, ya. Itu kan adegannya di tengah hutan. Pakai kuda. Itu kan yang balik ke opode tetap. Ketauan, ya? Hmm. Kok bisa itu lho? Atau kayak lomba-lomba antar santri itu ketemu. Itu enggak ada ya? Lho siapa tahu kan? Lomba antar santri, santri mana, santri mana. Lomba antar santri pun tetap dipisah. Oh, tidak bisa. Tetap dipisah. Santri putri, putri. Hampir susah untuk bisa ketemu. Kecuali memang sebenarnya bisa ketemu. Cuma itu kan sebenarnya melanggar peraturan. Berarti belum pernah cintok di santri itu? Oh, iya pernah. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Wah, bahaya. Apa yang kira-kira hal yang menyebabkan seorang santri bisa ditetapi oleh preman-preman terus diajak duel, diajak tarung gitu. Kira-kira kalau enggak permasalahan, Kak? Mungkin yang punya kuda itu preman-nya. Ya, mungkin. Belum ada motor, menghiang-hiangan. Pakai kuda, pakai kontoran biasa. Ternyata kuda yang memiliki preman-nya itu Lupa enggak dibalikin. Lupa enggak dibalikin. Tapi tadi ada dialog ini loh, orang tua di depan laptop, terus bunuh dia. Wah, itu apa? Coba cuman, cek dulu, cek lagi. Oh, habisi dia. Habisi dia. Habisi dia. Benar-benar ini ya, wah, ya, menyusunnya tuh, suhu diterkal. Bikin penasaran orang. Kenapa harus Amerika? Kenapa harus, kayaknya, kesuksesan seorang santri ini, kalau digambarkan dari trailer itu, yang bisa berangkat sama Amerika. Padahal kan harusnya bukan Amerika ya? Harusnya kan, ke Tanah Suci. Iya, Tanah Suci gitu ya. Atau Al-Azhar gitu. Ya, mungkin ya itu, karena sudah tahu tempatnya, tahu lokasi. Oh, iya, benar. Sudah tahu, Sikonnya. Udah, udah kenal dengan penduduk sekitar. Jadi mau nembung-nembung ke tempatnya kan enak. Iya, nembung. Ijin itu gampang. Oh, ini Mbak Lipi yang bikin film itu ya? Oh, iya. Bikin sini gampang. Oh, iya. Mungkin gitu. Oh, iya, iya. Mungkin aja ya. Awalnya kan udah dibuka tuh. Apa, pakai bahasa luar, bahasa Inggris. Amerika banget. Kalau dibukanya pakai bahasa Arab ya, keluar negerinya ya ke Tanah Suci. Oh, iya, benar. Oh, mungkin itu. Kalau dibukanya bahasa Perancis? Nah, Perancis. Kalau bahasa Kumu? Kumu. Terus ini ada adegan menarik juga ini. Yang pemeran santri putrinya itu ngasih tumpeng ke... Arapah. Arapah. Terus ngasih tumpeng sebagai... Kayaknya simbol perdamaian. Adem, ya? Mbak El. Aduh. Tak kira toleransinya adem. Toleransinya juga adem. Oh, toleransinya. Tapi lebih adem, mbaknya. Seger. Seger, ya. Kalau, enggak juga ingat kan, sebelum silumnya itu sering. Kalau ada seorang perempuan berjirip masuk gereja, terus di posting di media sosial itu kan sering, wah, ini hebah ya. Ada kristenisasi. Gitu-gitu. Ini kayaknya Livy Singh ini paham ini soal narasi-narasi kayak gitu. Makanya dia bikin counter. Bisa jadi. Jadi Livy Singh itu kayak agennya toleransi itu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah ini bawa kitab apa itu dah? Rapot ya itu? Bukan. Kayaknya itu kayak... Sinar dunia. Jadi emang gini, gak? Di pesantrian itu, kadang ada yang tetap pacaran. Nah itu kan susah kalau mau ketemu kan susah. Biasanya ya. Biasanya itu santri putra, rapot ya. Surat-suratan, tapi dalam bentuk buku. Buku kosong maksudnya. Buku tulis. Berarti nanti aku kasih ke ceweknya. Ceweknya kasih ke aku. Tapi dalam bentuk buku. Balasan. Balasan. Karena kalau surat kan ilangnya gampang. Kalau buku kan bisa di... Apa namanya? Bisa di... Apa... Disamarkan jadi kayak buku pelajaran. Oh pinjam buku pelajaran. Pinjam buku pelajaran. Modusnya gitu. Jadi mungkin ini isinya surat. Maksudnya bukan surat dalam bentuk surat ya. Tapi catatan-catatan surat gitu. Tapi ada yang ngedit ini, Kak. Di medsos tuh. Di RU jadi apa tuh? Jadi kitab kuratul uyuh. Itu ada itu. Ini ya? Nah ini terakhir gak? Apa tuh? Soal... Apa? Kenapa harus ada sambutan dari Gai Haji Syaita Gil Sirat? Kira-kira kenapa ya? Gak biasanya gitu. Trailer film terus di belakangnya ada sambutan. Menurut lu kenapa ya? Ya mungkin... Itu penggagas utamanya bukan sih? Bukan. Bukan. Ya gak tau ya. Tapi kayaknya bukan. Ya... Oh ada faedahnya, Kak. Apa? Palingnya orang non-trailernya itu. Jawab salam. Hmm... Bener. Itu kan dari... Ngomongannya ya? Islaatu salam. Nah, salam malam. Kita jawabkan. Waalaikumsalam. Itu kan saling mendoakan. Bener. Trailer itu memang... Wah, ini trailer yang sangat bagus. Karena secara reflect itu bikin orang saling mendoakan. Mungkin film-film Indonesia yang lain. Oh ya perlu tuh. Awalnya itu langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu langsung mendoakan. Oke my love. Sekian dulu obrolan kita hari ini tentang... Film The Santry. Kita tutup bersama-sama. Dengan salam juga ya? Oh ya, dengan salam. Dengan salam. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.